Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga menolak ajakan paslo nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk memaparkan data terkait pertahanan negara. Anies menyampaikan perlu menunjukkan fakta-fakta untuk kemajuan negara serta mengkoreksi terkait kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Ini bukan persoalan pribadi, ini adalah soal keselamatan dan keamanan bangsa. Karena itulah kita sampaikan fakta-fakta mengapa kita harus melakukan perubahan. Dan ketika disitu kita tunjukkan apa saja yang selama ini menjadi masalah, justru karena itulah kita akan melakukan koreksi. Kita ingin menghadirkan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Kepemimpinan yang mengutip kata-kata Panglima Jenderal Sudirman, hendaknya perjuangan kita harus didasarkan pada kesucian. Karena itu jangan lakukan kompromi dalam urusan etika. Karena ketika memimpin sebuah mekanisme pertahanan, angkatan perang, maka etika itu menjadi nomor satu. Itulah sebabnya mengapa kami betul-betul memastikan ini harus dijunjung tinggi. Pertama, Presiden akan menjadi Panglima Diplomasi Dunia. Dan itu artinya berada di forum-forum global menyampaikan pesan Indonesia untuk dunia. Selalu dalam kesempatan-kesempatan seperti itu ada protokolnya. Dan tidak mungkin diberikan kesempatan berbicara berjam-jam untuk menjelaskan. Ada batasannya. Justru kepemimpinan diharuskan bisa menguasai komunikasi. Supaya gagasan bisa disampaikan dalam waktu yang diberikan. Keterbukaan di dalam menyampaikan pendapat itu penting dan transparansi itu diwujudkan. Bukan dalam bentuk kata-kata. Itu pesan pertama. Jadi ini bukan antar pribadi, tapi justru untuk rakyat Indonesia. Terima kasih.